Mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI. Bapak memang tidak mau menunggu sekjet terlebih dahulu hari ini Pak? Ya karena Pak sekjetnya mesti ada acara lain. Saya pikir ya kita nggak usah saling ganggu, cuma menyerahkan surat saja kan. Yang penting kan intinya udah dapat. Mbak Balon kemarin mau mundur karena memang Mbak Balon bilang ada kekuatan besar yang Mbak Balon terasa. Tapi di surat Mbak Balon justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid ini sebenarnya gimana Mbak Balon? Ya gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya pang lima dia pang enam. Bapak Balon sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alon akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Harnas? Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu, itu wajib. Ini pengembangan dari Pak Isuf Hamka ini mengikuti jejaknya apa yang lain-lain? Enggak juga, saya kebeneran memang sudah berpikir lama. Apa momennya pas? Momennya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini kan saya bilang, Innalillahi wa innalillahi rojil. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini, saya sedih. Tapi I'm happy. Alhamdulillah irobil alamin buat saya. Baru sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin abis dari Tegalega. Ya kan, saya dengar berita kaget. Tahu-tahu saya cari beliau. Beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi. Bersini akan membangun buah komunikasi dengan Pak Erlangga pasca keputusan. Oh pasti, dia adalah teman saya terbaik. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama. Kesetiaan utama. Itu buat saya. Jadi nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi. Saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik, seperti ayahnya, dan strong leadership. Jadi, buat saya, ya, he's a good man. Berarti somatis yang dijabar di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman Nidisen, dari guru-guru agama saya, semua bilang, mundur dari politik, kamu milik rakyat, dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu, mau jadi Bunda Teresa. Jadi, karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir, dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian, saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial, saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial, dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan pemimpinan baru nanti, Pak? Ya, saya harap Golkar akan menjadi dewasa, dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi, dan harus firm, karena Golkar partai yang sudah mengakar, 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar ke depannya akan lebih jaya lah. Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Yusuf, arti Golkar belum mandiri sekarang, Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak mengalami kemajuan, sebenarnya termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi, reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, yang suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu kita harus akibat. Tapi kan Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu, artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur, atau bagaimana? Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau, kalaupun, kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, wala-wala mbisawab, cuma Allah yang tahu. Kalau misalkan ada 4 hari lalu yang mendapat instruksi secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa? Wala-wala mbisawab, saya nggak tahu, saya karena saya di Bandung kemarin, bahkan tuh ada teman tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, Non, yang kemarin, Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Oh, Sena. Sena ya? Sena-sena. Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin minggu, saya Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kemis, bukan Jumat. Kita ketemu Kemis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin-bikin yang nggak-nggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, nanti nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak, buat sejahterahin umat, kata Gus Yahya. Tapi kan Bapak mengatakan, kalau Pair Langga itu disolimi, itu disolimi dari luar atau adil? Gimana Pak? Balai ke kanan. Masalah disolimi dari luar apa dalem, saya juga nggak tahu. Sejauh ini nggak ada yang kena kedenggeran, siapa? Oh, denger banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Kalau misalkan salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pair Langga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlina. Di akhir-akhir Bapak Alun di dalam, mendengar nama-nama itu? Saya baru denger dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, bukan partai karbitan tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik. Kalau dari eksternal Pak, kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepu yang lebih ngerti aturan SOP-nya. Saya nggak ngerti. Saya ini kan cuma kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indekosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPHG dulu ditandatangani oleh Pak Sudar Mono. Sebelum MPHG itu, saya di Pramuka, Pramuka itu dibawa ke Warnas. Warnas itu under Bogolkar. Dari tahun 1969. Pak, tapi bakal Pak Liat Lange juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Perekonomian? Walau-walam. Walau-walam. Tapi kalau menurut kami sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar. Nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi dengan Pak Liat Lange? Nggak. Saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat. Makanya saya ke Jawa Barat. Saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar dengan Sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke hotel. Saya mandi, saya mau pulang. Saya ditanya orang. Saya pikir, ah iya gitu. Sebenarnya nggak tahu, ternyata betul. Bapak kan sudah dengar di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin, Bapak melihat politik itu sudah mulai keras. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini, Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya. Kalau sekarang udah nggak tahu malu. Gitu aja perbedaannya. Pokoknya, siapa yang nggak tahu malu. Nah, walau-walau. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Ya. I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Kita cari temennya. kalau biar kadang, gimana, Pak? Saya selalu rame. Karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama OJOL. Jadi, they are my friend, all my friend. So, saya punya prinsip hidup, ya itu yang tadi saya bilang. kalau NKRI harga mati, loyalitas harga pasti. Pak Yusuf, tapi kan Pak Erlangga disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih yang tahun lalu, kemudian diklamakan hidupan lagi kasusnya begitu, Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprintik yang siap untuk ditekan untuk penangkapan Pak Erlangga begitu? Walau-walau. Saya nggak tahu. Tapi, saya juga dengarnya gosip-gosip. Saya nggak bisa buktiin juga. Gitu kan. Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak, nggak cerita. Saya belum ada komunikasi. Bener, sejak Jumat malam kami makan di Dominika Restoran, bubar, waktu itu ada ketua MPR, kita makan sama-sama. Ya kan, selesai makan, bubar, saya izin, Pak, saya ke Bandung, saya mau carefree day. Bahkan sama kawan itu saya bilang, hari kemis, kemis malam malah saya bilang, mau ke Tegalega. Jadi, jalan kita. Jadi, waktu sore, saya ke Cibadak, hari Sabtu sore itu, Cibadak, waktu beragak udah kemaleman. Pagi saya ke Tegalaga, terus ke pasar lo, cari, itu apa, sepatu, cari kaos kaki, udah colokan listrik. Bah, hari-hari ini apa? Bapak, 100 Bapak ini, keluarganya, sepenuhnya sebagai kader bakal, apa masih jadi kader, sepenuhnya? Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi, oleh keluarga saya, dan oleh guru-guru saya. Karena selalu, memang dari dulu, guru saya bilang, kalau pengusaha, besok makan apa, kalau politik, katanya besok makan siapa, dan saya disuruh keluarga saya, kalau Bapak Alun, besok kasih makan siapa. Ini yang dia menunggu, kalau misalkan Fair Langum, dapat tekanan dari pihak istana, kalau Bapak Alun, mendengar apa? Saya, tidak pasti, saya cuma, semilir angin, lewat-lewat, saya cuma dengar, nggak pasti aja gitu. Ya kan, kepastiannya kalian lebih tahu dah, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang. Dengar, ada kabar, kader lain yang akan mundur juga, atau Bapak Alun sendiri aja. Pasti kalian menimbulkan reaksi, dok, wala-wala, mungkin, menurut saya, bukan saya GR, saya pikir, yang lain nggak ada kali ya. Dan saya, dari awal pun saya bilang, saya nggak kepengen politik, dan saya nggak kepengen, ya, membebani negara, dengan ikut berpolitik. Saya tuh bisa membantu negara, tanpa ikut berpolitik, tanpa ikut jadi penguasa. Saya akan bantu negara, membantu, mensejahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru, itu kerjaan saya, saya pikir. Dan ini bukan ranah saya, secara kemestri, menurut saya, politik itu, ya, gimana ya, agak keras, agak kasar. kalau saya kan kerjanya ya, kemanusiaan mungkin beda ya, agak lembut gitu, jadi nggak bisa sama. Jadi, mungkin buat saya, lebih pantas, saya dagang nasi kuning aja, daripada ikut di partai kuning lagi, gitu kan. Soal pilkada, surat instruksinya dikembalikan atau gimana, Pak? Udah, saya dengan surat ini kan saya mengundurkan diri dari semua, jadi nggak dikembalikan, surat instruksi kan sudah diberikan kepada saya, tapi saya kembalikan semua instruksi itu. Di pilkada nanti bakal dukung siapa, Pak? Saya, saya dukung siapa ya, kira-kira menurut kamu bagusan dukung siapa. KTP Pak Yusuf di mana, Jawa Barat atau Jakarta? Saya nggak tahu, saya jabar banyak teman, di Jakarta banyak teman. Saya kepengen teman saya seluruh Indonesia, jadi, makanya, teman-teman menyarankan saya, kamu milik semua, kalau kamu ikut di Jakarta, akan milik Jakarta doang, kalau ikut di Jawa Barat, akan milik Jawa Barat doang, kalau kamu nggak ikut-ikut, kamu milik kita semua. Jadi, saya pilih semua pilihannya gitu. Kemeja hari ini bukan resistensi sama partai nih, Bihaya? Oh, nggak. Ini kan kemeja saya yang biasanya. Iya, kan? Nggak. Biasanya kuning itu kan karena dipinjemin. Sekarang kan yang biasa ini, ya maaf aja ya, Pak. Ini ciamplas. Iya, kan? Ini patah lolok. Kalau ini kasio. Kasio orang. Udah, apa lagi? Udah, makasih, Pak. Udah, terima kasih, Pak. 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 Tadi udah. Yang udah ditandatang, Pak. Yang udah dicap, ya, Pak. Saya mau dagang nasi kuning. Jadi, nggak ikut lagi di partai kuning, tapi dagang nasi kuning. Tuh, tanda terimanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.